selamat menikmati seperti apa dia nah ini dia agis XL nah ini guys ini actual powernya ini 14 watt ya guys ya yang low beam nya guys ya nah seperti ini, ini terang nih ini udah terang, katolah nyarep katopnya rapi banget dan juga lebar seperti ini guys jarak capaiannya juga lumayan jauh guys bisa dilihat, rang itu sawah kita bisa lihat kesini nah ini guys padahal dia actual powernya cuman 14 watt cahaya putih nah ini kita bisa perhatikan cuttopnya rapi cuttopnya rapi nah ini cahaya kuning nah ini guys ini wattnya rendah sama nih 14 watt ya ini wattnya rendah tapi ini terang guys seperti ini dan juga lampu ini memiliki 6 mode nyala ini udah 2 mode putih dan kuning ya guys ya sekarang kita akan perhatikan cahaya kombinasinya nah ini guys cahaya kombinasinya ini 12 watt ya guys ya nah kita akan lihat lagi nah ini nah ini udah udah 4 mode ya guys ya nah seperti ini nah ini lagi udah 5 nah ini guys ini kelebihan Agis XL 6 mode dia cuman 2 kabel sisinya mati hidup mati hidup kalau mau ganti mode seperti ini nah ini low beam eh low beamnya kuning ya guys ya high beamnya putih nah ini kombinasi flash putih strobo putih strobo kuning flash kuning ya dan ini flash kombinasi guys ini mantap nih guys kalau dipakai buat touring buat apa ya seperti ini cahaya terang jarak jangkauannya juga jauh ini juga salah satunya juga tidak menyilaukan lawan pengendara ya karena cahayanya cut off rapi nah ini bisa kita lihat dari tembok sini ke ini udah 6 meter ya guys ya nah ini ini udah sebentar guys saya pindahkan dulu nah ini dari tembok ini ke jalan lainnya ke sampingnya itu 9 meter guys 9 meter terang seperti ini nah ini low beamnya sama 9 meter kombinasi nah makin terang guys enak guys pakai ini buat touring bisa buat sorot buat bisa strobo bisa seperti ini oke guys sekian kita review lampu Agis XL terima kasih selamat menikmati